Halo teman-teman semua, untuk teman-teman supaya baik-baik aja dan semangat terus untuk belajar bahasa Thailand Oh iya, sebelumnya Mohon maaf lahir batin ya Maafin kalau misalnya ada salah-salah kata Di video ya, pastinya di video Atau mungkin untuk teman-teman yang pernah nge-DM aku Terus abis itu aku balesan yang kurang enak atau segala macem Ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf semuanya Semoga ya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Nah di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah materi Jadi kita gak latihan lagi Bukan gak latihan lagi, gak latihan dulu Nanti akan latihan lagi, tapi sekarang gak latihan dulu ya Karena kita akan membahas materi Kali ini materi apa sih? Kalau teman-teman ikuti video latihan di video sebelumnya yang pembedahan aksara dan nada Teman-teman pasti ada nih inget Bahwa aku pernah beberapa kali kayak ngomong saat bedah kata Aku ngomong, ini bedahnya kayak gini Pokoknya inget aja dulu Karena ini belum ada videonya Aku belum buat videonya Nanti akan dibuat ke depannya Ingat gak? Nah materi tersebut kini akan kita bahas sekarang Yeay! Enter dulu, suara yay-nya yang editan aja Nah, gini lebih rame Nah, judul materi kali ini apa sih? Ya liat sendiri aja cuy di judul Gak gak, bercanda-bercanda Judul materi kali ini adalah Kemampuan menghilang aksara vokal A dalam bahasa Thailand Nah, jadi pertanyaan teman-teman tentang hal ini akan terjawab nih ya Jadi dengerin sampai akhir Siapin pulpen dan siapin buku catetannya Supaya materinya bisa gak hanya didengarkan tapi juga diserap Ke dalam otak ya Untuk materi kali ini Aku bikin dua versi penjelasan nih Yang pertama versi singkat penjelasan menggunai penggunaannya Lalu yang kedua adalah versi secara detail Jadi selain kita juga cari tahu penggunaannya Akan dibahas juga kayak jenis-jenisnya Dan juga asal-usulnya sebagaimana macamnya lah Secara teori lah ibaratnya Jadi kalau teman-teman ya cuma pengen sekedar tahu aja Ya udah cukup dengerin yang penjelasan pertama gak apa-apa Tapi kalau pengen belajar yang benar-benar tertulis segala macam Dan sampai ya setilanya paham gitu loh Paham asal-usulnya juga Dengerin sampai habis oke Kita mulai dari versi penjelasan yang pertama Yap, kita berbicara mengenai aksara vokal A yang menghilang Nih aksara vokal A nih Kenapa sih dia bisa menghilang juga Sebelumnya kalau teman-teman ingat Atau ya pasti sudah paham ya Karena itu sudah amateri awal banget Di videoku yang awal banget Teman-teman tahu kan Kalau misalnya ada aksara vokal yang kemampuannya juga menghilang Ya betul banget itu adalah aksara vokal O Nih yang ini Kapan dia menghilang? Vokal O ini akan menghilang ketika paduan suhu kata Ya memiliki final konsonan Jadi masih ingat ya paduan suhu kata ya Jadi akan membentuk suhu kata ini ketika kapan sih? Ketika terdapat konsonan Vokal Dan final konsonan Atau konsonan akhir Tapi tidak wajib ya Jadi final konsonan ini tidak wajib Nah ketika aksara O ini Ditemani dengan final konsonan Atau ada final konsonannya Di satuan paduan katanya Itu dia akan menghilang Jadi saat tidak ada final konsonannya O ini tetap muncul Tapi ketika ada final konsonannya Dia akan menghilang Ya kan? Masih ingat ya teorinya ya Kalau teman-teman lupa Silahkan cek video ini Nah untuk vokal A Berbeda lagi Kalau vokal A ini Dia menghilang ketika ada Satu kata Terdiri dari Lebih dari Satu suhu kata Jadi entah dua suhu kata Atau tiga suhu kata Yang penting ini satu kata ya Nah kondisi lainnya adalah Dia tidak akan menghilang Di suhu kata terakhir Jadi kalau ada dua suhu kata Ini teman-teman harus paham ya Bedanya kata sama suhu kata ya Jadi kalau misalnya ada satu kata Terdiri dari dua suhu kata Si vokal A menghilang ini Tidak mungkin menghilang di suhu kata yang kedua Pasti di suhu kata yang pertama Karena yang kedua ini kan suhu kata akhir Nah kalau misalnya ada satu kata Terdiri dari tiga suhu kata Si vokal A ini Tidak mungkin menghilang di suhu kata ketiga Pasti di antara kedua Atau enggak yang pertama Paham ya Itu yang pertama Tidak akan menghilang di suhu kata terakhir Oke Yang kedua Dia muncul tanpa ditemani Final consonant ataupun vokal Ya iyalah Tidak ditemani vokal Karena vokalnya kan hilang ya kan Dan dia tidak ditemani final consonant Jadi bener-bener Cuma ada consonant aja sendiri Awal gitu Di awal apa enggak di tengah Yang penting tidak ada di akhir ya Dan yang ketiga Dia akan bergabung Bersama dengan Konsonan awal selanjutnya Jadi nanti Formasinya akan begini Konsonan awal Konsonan awal lagi Kenapa enggak ada vokal atau konsonannya Ada vokal sebenarnya Cuma vokalnya menghilang Ya Kenapa enggak ada konsonan akhirnya Ya karena kan emang peraturannya Enggak ada konsonan akhir ya Jadi gitu Konsonan awal Vokal menghilang Konsonan awal lagi Vokal Baru final consonant Itu kalau bisa dua suhu kata Sampai sini paham? Tiga kondisi tersebut ya Sebenarnya tiga ketentuan tadi Yang aku sebutkan Ini tidak tertulis secara teori Aku menyimpulkan secara personal Jadi kalau bisa nanti ada Beda pi Enggak kayak gitu Ternyata pi Ya komen aja di bawah ya Takutnya aku salah Cuman Ini secara pembelajaran Pribadi aku Aku sudah merangkum Hasilnya seperti ini Untuk mempermudah belajar Niatnya Bukan Pengen buat-buat materi sendiri Bukan Tapi mempermudah belajar Jadi nanti bantu cek ya Kalau bisa ada perbedaan Selain teman-teman bantu cek Sekalian juga Langsung kita terapin Jadi soal contoh Contoh yang pertama ini Ya Ada huruf apa? So Se Bobe Mai Sara A Yoyak Udah sering tahu ya Dan teman-teman pasti Udah tahu banget Kalau ini dibacanya Sebai Sebai Ya Jadi secara penulisan Ini akan ditulis terpisah Seperti ini Saat di eja lah Ibaratnya ya Jadi ini adalah Sa Dan Bai Jadinya Sabai Sabai Cuman Saat dibacanya Gak usah Sabai Ya Ya kaku banget cuy Dibacanya biasa aja Sabai Sabai Saatannya Sabai di mai Sabai di mai Gak usah Sabai di mai Ya ya Kaku banget ya Nah namanya belajar bahasa Kita tahu alesannya Tahu Apa Secara Apa ya Secara bakunya Tapi saat nanti penerapan Dilenturkan Oke Sabai Nah disini kita lihat Kondisi yang pertama Dia lebih dari satu suhu kata ya Karena ada Sa Dan Bai Ya Kita lihat dari mana sih Kalau misalnya kita belum tahu Ya kita belum tahu Sekarang kita pura-pura gak tahu Dari mana sih kita tahu itu dua suhu kata Nah Kita udah kelihatan Yang pertama So Se Lalu yang kedua ada Bobe mai Kalau kita Ilmu dasar dulu lah Ilmu dasar Ceritanya kita gak tahu katanya ya Ilmu dasar dulu Ini kita pastikan ngiranya ada O di tengah-tengah Karena ada Final Konsonan awal Ditambah final konsonan Ya kan Jadi ada O di tengah-tengah Jadi bacanya pasti jadinya Sob Ya Sob Ya O pendek di tengah-tengah Tapi ternyata Setelah bobe mai Itu ada secara A panjang Ya Yang udah pasti Vokal ini gak mungkin berdiri duluan Jadi pasti Si bobe mai Ini itu Punyanya si A Jadinya memang Ba Sama yoyak Jadi bay Bay Ini sudah satu Rumusan suku kata yang lengkap Nah Berarti Kan kegambar tuh Ternyata ada Satu konsonan Yang tidak ada temannya Yaitu si so se So se Jadi si so se Ditambah si bay Ada Dua suku kata Nah selanjutnya A ini tidak akan hilang di akhir Ya Jadi Saat kita lihat Ya bener Yang ini yang Si Yang gak ada vokalnya di awal Ya kan Si s nya ini Si so se Ini Dia tidak ada vokalnya Yang berarti Dia bacanya Sa Ya A nya muncul di Su kata pertama Udah tepat ya Sekarang kita lihat lagi Untuk yang sa Ini tidak memiliki Final konsonan Betul Tadi kan kita mikir di awalnya Bobemai ya Ternyata salah Bobemai itu konsonan awal Jadi Abis konsonan awal Si so se Konsonan awal lagi Si Bobemai Ya Jadinya sebenarnya ada vokal menghilang A di tengah-tengahnya Jadi Sa Bay Sampai sini sesuai ya Dengan Tiga rangkuman yang aku buat tadi ya Kita ambil contoh lain Selanjutnya ada ini Dibacanya apa Kalau teman-teman udah tau Pasti ya Udah tau pasti Eh Gimana sih Kalau teman-teman udah tau Ya pasti tau Ya pasti tau Apa sih Kita lihat Ini ada Telok 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 Jadi saat kita pecah Kita lihat nih Konsonan 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 Astaga Konsonan semua cuy Gimana nih caranya Pura-pura gak tau Pura-pura gak tau kata ini Kita lihat ada Total Dengan Lolling Terakhir ada Tokai Kalau bisa kita ambil Total Sama Lollingnya duluan Kajadinya Ton Ya Ton Ya kan Tapi kan Terus kokainya sama siapa Ya kan Kokainya sama siapa Jadi pasti Si Lolling ini punya si kokai Ya Karena di depan ini gak mungkin ada sendirian Tapi di depan mungkin ada sendirian Jadi kita pinen yang Lolling ini temannya si kokai Jadinya Lok Ya Lok Terus Kita lihat di depannya Ini adalah total Sendirian Ya Lok Sama total sendirian Sama total sendirian Itu Kondisi yang pertama Lebih dari Satu su kata Selanjutnya Saat dilihat lagi Ini tidak berada di Belakang Yang sendiriannya tidak berada di belakang Ada di depan Ya Berarti ini apa Ta Lok Ya Sorry Ta Lok Ta Lok Ya Lalu Ini dipisah dulu ya Ta sama lok Ya Terus habis itu Yang selanjutnya lagi Kita lihat bahwa Ta Ini tidak punya konsonan akhir Langsung aja Kita gabungkan Telok Telok Ya Telok 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 Oke Paham ya Nah gitu teman-teman Untuk penjelasan singkat Mengenai aksara vokal A Yang hilang ini Nah Tau dari mana sih Kata-kata selanjutnya V Kayak Kita kan gak selamanya Akan membedah Satu-satu Semua kata Ya kan Bisa gila cuy Nah Jadinya tau dari mana Kita bisa ambil beberapa cara Contohnya Kayak misalnya Saat bingung banget nih Ada kata Kayak misalnya Sukap-hap Ya kan Sukap-hap Kayak ribet gitu kan Ya taruh copy aja Taruh Google Translate Terus kalian dengerin Oh kalau misalnya Dia tulisan di Google Translate-nya Sukap-hap Ya kan Ya udah tau itu ada A-nya Udah dikasih tau lah Ibaratnya sama Google Ya kan Kita tinggal lihat aksaranya Dimana memang aksara vokal A-nya itu muncul Ya Kalau gak percaya sama Google Bedah sendiri Nanti langsung lihat Bener gak si Google ini Dan yang kedua juga Bisa juga Kalau kalian punya kamus bahasa Thailand Indonesia Atau Thailand Inggris Bisa dilihat Pasti di kamus itu kan Ada cara bacanya Ya kan Yang ketiga itu juga bisa Tanya temen-temen kalian yang sudah ngerti Tanya kayak misalnya Eh aku gak bisa nih Baca ini Kayak gak berhasil nemuin Ini bacanya apa sih Kalau bisa ternyata dia ngasih tau Oh ini bacanya Sukap-hap Ya kan Sukap-hap Oh Ada A yang hilang ya Gitu Iya ada A yang hilang Oh yaudah Tanam aja dalam otak Kayak gitu Jadi gak selamanya kalian mesti Pecahin sendiri-sendiri Tapi untuk rumusnya Pemecahannya Itu temen-temen bisa diingat Supaya bisa ngebantu temen-temen Untuk paham secara dasarnya Kayak gitu Karena menurut aku Lebih wah gak sih Saat kita bisa Dan lebih lagi kita paham Jadi gak cuman apal doang Tapi karena kita paham Memang basicnya seperti itu Kayak gitu Udah ya Jadi Jangan komentar ya Kayak misalnya Piri beti Mesti ngecek satu-satu Yang gak udah Tiga tadi tuh Kalau cara gampangnya Sekarang aku akan masuk ke Penjelasan secara detailnya Mengenai Penjelasan vokal A yang menghilang ini Jadi kalau temen-temen udah merasa cukup Yang tadi udah jelas Yaudah Bye-bye Oh gak gak Dengerin aja sampe akhir Lumayan ilmu mah Oke kita mulai penjelasan versi Sebutlah detail Jadi rumusan kata yang kita bahas ini Disebut dengan Pra-wishan seni Pra-wishan seni Ini tulisan ini Kalau temen-temen ngeliat ada Rora 2 Kenapa itu dibaca jadi Wishan Kenapa jadi An gitu Nanti ya kita bahas mengenai Spesialisasi aksara Rora Ada lagi Gak berhenti di aksara O Gak berhenti di aksara A Nanti ada lagi aksara Rora ya Kemana ada Hohip Ada Oang ya Jadi masing-masing tuh punya Kekuatan masing-masing Kekuatan super Tapi tenang aja Ini gak bakal sulit Bakalan lah nanti Akan enjoy aja sendiri berjalan Jadi santui aja Nah Nah pra-wishan seni Ini adalah kondisi Ketika aksara A Ditulis secara jelas aksara A Dan dibaca jelas aksara A Itu adalah Kamti Pra-wishan seni Kata-kata yang Pra-wishan seni Oke Nah sekarang kan kita bahas yang tidak ada A nya Ya kan Itu namanya apa Itu adalah namanya Kamti my pra-wishan seni Kata yang bukan atau tidak Tidak pra-wishan seni Kayak gitu Jadi artinya dia Tidak ada aksara vokal A Di dalamnya Di dalam sebuah tulisannya Namun dibaca atau Terdengar saat dibunyikan Itu ada aksara A nya Sebenarnya Pembahasan aksara vokal A Yang menghilang ini Berasal dari Permasalahan yang pra-wishan seni Pra-wishan seni ini Jadi kalau bisa kalian kepo Mau lebih lanjut Mau cari artikel tentang ini Cari aja nih Pra-wishan seni Nanti pasti kalian ketemu Mengenai artikel-artikel Penjelasan tentang hal ini Nah Kata-kata pra-wishan seni Dengan kata-kata yang My pra-wishan seni Ini Ada asal-usulnya juga Jadi ada kata-kata yang Berasalnya dari mana-mana Itu dibagi kategorinya Sebenarnya kategorinya Agak lebih banyak Cuma di video ini Aku padatkan Ya aku padatkan Supaya jadi sedikit Dan mudah Dipahami oleh teman-teman Semoga ya Jadi kita bahas yang Pra-wishan seni dulu ya Walaupun kita Membahas yang hilang Tapi tetap kita bahas Asal-usulnya secara detail Ini semua tertulis Karena kan bahasa telah ini juga Masih nyerap dari Berbagai macam dong Yang terutama dari Palisanskid ini Jadi dia menyerap Terus memang kata-katanya Menggunakan A pendek ini Dan yang terakhir Tentunya ini Adalah kata serapan Dari negara-negara lain Bisa bahasa Inggris Bisa dari India Bisa dari Kamer Jadi kayak Banyak lah Kata-kata serapan lain Ya akhirnya saat ditulis Ya memang Perlu menggunakan Vokal asara A pendek Yang terlihat Nah keempat golongan ini Gak ada hubungannya Sama Tata cara penulisan yang tadi ya Ini cuma informasi Kalau yang Pra-wishan seni Ini asalnya Dibagi jadi empat golongan Sama juga Begitu pula yang My Pra-wishan seni Ini juga dibagi Menjadi empat golongan Oh iya sebelumnya Kalau tadi kan Kayak pembagian golongannya Kayak B aja gitu ya Kayak Oh yaudah Asal dari sini Asal dari sini Asal dari sini Asal dari sini Karena memang Yang A tidak menghilangkan Memang normal ya kan Tapi yang kali ini Yang My Pra-wishan seni Ini agak sedikit berbeda nih Yang pertama Ini adalah kata-kata yang muncul Dari Yang sebenarnya Ini bisa tergolongkan Sebagai aksara gabungan Seperti yang Krai ya kan Terus abis itu Apalagi si Glai ya kan Cuman Gabungannya ini Mendapati beberapa konsonan Yang saat Kalau digabungin Ini gak bisa Ya kan Contohnya kayak tadi tuh Kayak Senuk S sama N Kayak Wah digabungin ya gimana Caranya gitu kan Jadi kayak Gak bisa kayak Krai Yang K sama R itu bisa jadi satu Tapi kalau S sama N Kayak Senuk Senuk Ya gak bisa Pasti akan terpisah Akhirnya Muncullah si My Pra-wishan seni ini Untuk Melancarkan Pengucapannya Jadi senuk Ya kan Teluk ya kan Jadi enak lebih diucapin ya kan Tetep kerasa Kayak campur Cuman Ya gak campur Campur cuman gak bergabung Gimana sih kayak Ya gitu Muncul lah ibaratnya Akhirnya si My Pra-wishan seni ini Yang kedua Kata-kata dari Pali Sanskrit juga Yang saat pengucapannya sama seperti yang tadi tuh Yang pertama Dia muncul Dia secara Pali Sanskrit dengan bahasa yang berbeda ya Dengan bahasa yang berbeda Pengucapannya memang kayak nyambung gitu Saat diserap ke Bahasa Thailand Bahasa Thailand pasti juga akan mencari cara penulisan Gimana caranya untuk pengucapannya sama Tapi Ya Kan dengan peraturan bahasa Thailand sendiri Kayak gitu Contohnya nih Kayak misalnya kita menyerap kata Ice cream Sorry Ini paling sangat sikit Cuman kita ambil contohnya dari Inggris ke Indonesia ya Misalnya kita menyerap kata Ice cream Ya tulisannya kan I-C Kream Ya Saat ditulis di Indonesia Tulisannya kan E sama S S K-R-I-M Cream Ya S cream Jadi gimana caranya Supaya pengucapannya itu sama dengan bahasa Inggris Tapi Dengan tulisan versi bahasa Indonesia Nah sama kayak gitu Saat diserap dari Pali Sanskrit ya Karena memang di bahasa Thailand Tidak ada penggabungan dua konsonan tertentu ya Hanya bisa kayak yang ada di episode yang sebelumnya itu ya Yang aku tadi udah kasih tau Jadi ya dia muncullah si My Prawisa Seni ini Supaya bisa melancarkan pengucapannya lagi Supaya tetap mirip Sama kayak Asal usul dari selapannya Kayak gitu Bingung gak? Semoga gak bingung ya Kalau misalnya masih bingung Jangan sungkan-sungkan untuk tanya di bawah ya Supaya aku bisa jelaskan lebih jelas lagi Dimana posisi temen-temen masih bingungnya Yang ketiga Kata-kata My Prawisa Seni ini muncul ketika Ada Dari ya muncul karena bahasa Thailand juga Memang bahasa Thailand Muncul saat ada Kayak singkatan-singkatan gitu loh Singkatan gitu Maksudnya di kata yang sebenarnya panjang Dipersingkat Tapi Dipersingkat ini akhirnya dibacanya Contohnya Contohnya ya Contohnya Ini misalnya kayak Penakgan Ini Kenapa bisa ada muncul si Paknya ini Ya Karena ini asalnya dari Punakgan Ya Punakgan Contohnya pekerja ya Pekerjaan Jadi kayak Punakgan Ini Disingkat Jadi kayak Penakgan Kayak gitu Jadi Ini muncul karena Mempersingkat si Punya Ya Ini dari mana Ngingkatinnya Ya dari Sononya Dari bahasa Thailand ini Memang Pengucapannya Dipersingkat secara global Kayak contohnya kita aja Kayak Misalnya Tidak Berubah jadi Gak Ya kan Kayak dari mana itu bisa berubah Ya gak tau Dari sononya Kayak gitu ya Mungkin memang aku yang gak tau Cuman Ya Let's say Dari sononya Biar gampang Dan yang terakhir Tentunya ini Kata-kata serapan dari Luar lagi Ya Bukan dari Palisanskid sekarang Karena kenapa sih Palisanskid ini dipisahin Nama negara yang lain Karena Ya Memang asal-usulnya kan Memang negaranya Banyakan dari Palisanskid ya Bahasanya Ya Kalau yang lain Kata-kata serapan Kayak cuma Serap beberapa kata Walaupun banyak Tapi tetap aja sebutnya Beberapa Gak sebanyak Palisanskid ya Gak sebanyak yang utama Jadi yang lainnya kita pisah Nah Yang lainnya Yang lain kayak Negara apa Ulang lagi Kayak bisa Kemer Terus abis itu Kayak negara India Bahasa Inggris Melayu ya Itu kata-kata serapannya Nah Kata-kata serapan ini Karena pengucapannya Membutuhkan Apa ya Keluasan kata Contohnya apa sih Contohnya Let's say Kita ambil gampang Ski Ski Kita kan bisa Mulut kita Dan negara kita Bisa menyatukan Antara si S Dengan K Iya kan Indonesia ya Kita bisa tulis Ski Kita tahu bacanya Ski Nah Kalau bahasa Thailand Si Sose ya Ini tidak bisa bergabung Dengan Kokai Kokainya memang Bukan aksara yang bisa digabungkan Jadinya Akhirnya Tulisnya tetap Sose ya Kokai Serai Ya Tapi Cara penulisan Maksudnya dengan Apa ya Asal-usul penulisannya Atau saat pembelajaran Ini akan Dipecam jadi Dua suhukata Ya Yaitu adalah Sa Dan Ki Jadi Saki 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 Akan tetap sama kan Itulah Jadi penyerapan Kata-kata yang Deluar Yang mungkin Gak sesuai dengan Penulisan Tapi diserap Dan disesuaikan Dengan si ketentuan si Mai Pra Wisan Seni ini Nah itu dia penjelasan Detailnya Kayak Ya cukup tahu Udah Kayak Ya udah cukup tahu aja Nah sekarang Yang penting setelah Penjelasan Ya setelah penjelasan Ini ada yang penting Apa Penentuan nada Untuk Penggunaan si Mai Pra Wisan Seni ini Kita pakenya Yang Mai Pra Aja ya Karena Mai Pra Wisan Seni aja ya Karena kan Yang Pra Wisan Seni kan Memang Ya kita tinggal baca sesuai Untuk ketentuan nada Ada aksara vokal A Yang terlihat Ya udah langsung sesuai Tapi kalau yang Mai Pra Wisan Seni ini Kan menghilang Kita langsung Penjelasan Untuk penggunaan nada Yang digunakan Saat ada muncul Kata-kata Yang Mai Pra Wisan Seni ini Oke kita mulai Dari contoh yang pertama Ini udah ya Udah tadi udah dicontohin ya Dibasanya gimana? Senuk 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 Nadanya apa? Si yang e Ya So se ya Ya Ada a yang menghilang Lalu ada nonu Dengan cara u Kokai Senuk Senuk Teman-teman pasti lihat Kalau misalnya Oh Si so se Ini Dicampurkan dengan nonu Jadi mengikuti peraturannya Si so se Karena kan Kemarin udah belajar ya Kalau misalnya ada dua yang bergabung Nadanya ikut yang pertama Ya kan? Jadi bacanya Senuk Si yang e Karena kelas tinggi Senuk Senuk Yakin Kita ambil contoh yang kedua Ini adalah Sebay Sebay Ada so se ya Mube mai Serah a Yoyak Sebay Sebay Dengan konsonan awal yang sama Yaitu So se ya Nadanya Kira-kira gimana? Sama gak dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan ngikutin si Konsonan awal Ini konsonan awalnya kan sama-sama So se ya Harusnya Dengan suhu kata hidup Harusnya jadinya Si yang ini dong Cetawa dong Ya kan? Si yang cetawa Tapi apa? Enggak kan? Jadinya si yang saman Sebay Sebay Oh my god Jadi gimana tuh caranya Untuk nentuin nadanya? Oke Enjoy dulu Relax Siapin lagi catetannya Kita langsung catet Karena aksara vokal A Yang menghilang ini Dapat diibaratkan sebagai Dua konsonan awal Yang bergabung Ya Bisa diibaratkan ya Ini bukan termasuk Dua konsonan awal Tapi bisa diibaratkan Sebagai dua konsonan awal Yang bergabung Khusus Untuk aksara vokal A Yang menghilang ini Dia terdapat Dua ketentuan juga Ketentuan yang pertama Nada Ikutin yang depan Ketentuan yang kedua Nada Ikutin yang belakang Nah Kapan tuh Nada ikutin yang belakang Kapan nada ikutin yang depan Yuk Kita catet sama-sama Ini dia aksaranya Yaitu adalah Ngongu Ngoma Nonu Yoyak Loli Rora Sama Wowen Jadi ketujuh Aksara konsonan ini Kalau muncul Ya Kalau muncul Sebagai Aksara yang kedua Yang kedua ya Bukan yang pertama ya Yang pertama ini Ya apa aja Dia gak menentukan Tapi yang kedua ini Muncul Di antara tujuh tadi Ya Dia nadanya Akan ngikutin Yang pertama Oke Tapi kalau misalnya Aksara yang kedua ini Bukan dari tujuh ini Ya Dia akan ngikutin Yang kedua Paham gak Kalau misalnya bingung Catet dulu Kita langsung contohin Untuk contoh yang pertama Kita mulai untuk Yang ada di tujuh tadi ya Udah dicatet ya Lihat Lihat Mencatetan teman-teman Yang pertama adalah Katanya Senuk Ya Nonuk Sebagai yang Konsonan yang muncul kedua Itu kan Ada ya Di yang tujuh tadi Ya Berarti Nadanya akan mengikuti Yang pertama Yaitu Sosea Ya Sosea Ini kelas apa? Tinggi Kelas tinggi Tidak Sungguh katanya mati Dan tidak ada tanda baca apapun Maka Siang Jadinya Senuk Saat kita pisah Jabarkan Ini adalah Sose ya Bersama sarak apenek Jadi S Siang E Lalu ada Hohip Nonu Sarak Ukkokai Jadinya Hohip muncul Supaya apa? Untuk Membuat jadi Siang E Ya Nuk Jadi ya Senuk Senuk Kayak gini Pemisahannya Ambil contoh yang kedua Biar makin yakin ya Ini Ya Teluk Teluk Contohnya udah yang tadi kita bahas ya Gak apa-apa biar gampang ya Teluk Loling Sebagai konsonan yang kedua Ini ada ya Di tujuh catatan yang teman-teman tulis tadi Ada ya Nah Depannya Total Jadi total Ini kelas menengah Oke Kelas menengah Suku katanya mati Tidak ada tanda baca Berarti Siang E Jadi dia akan dipisah seperti ini Total Sama-sama A Ta Ya Dengan Hohip Loling Kokai Jadinya Lok Lok Karena apa Ya tidak ada tanda baca Dan pendek Dan suka temati ya kan Lok Jadinya Teluk Teluk Oke Teluk Sampai sini paham Jadi ngikutin Kelas konsonan yang pertama Nah sekarang kita ambil contoh Kata-kata Yang Konsonan keduanya ini Tidak berasal dari Yang teman-teman tulis tadi Contoh katanya Yang pertama adalah ini Yang tadi udah kita bahas Sebai 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 So Se Bobemai Secara ayo Yak Bobemai Tidak ada ya Di tujuh teman-teman tulis tadi Tidak ada ya Berarti penentu kelasnya Adalah si Bobemai Itu sendiri Jadi langsung gampang Saat dipisahkan langsung So Se Secara ayo Jadinya Sa Selanjutnya ini Langsung bebas aja Maksudnya langsung aja Diturunin Gak usah ditambahin Tambahin apa-apa Jadi Bobemai Secara ayo Yak Jadi Bye Bye Siang Saaman Jadinya Sebai 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 Paham? Satu lagi Supaya makin paham ya Kita ambil contoh ini Tahan Tahan Terdiri dari kata Terdiri dari kata Aksara apa aja Torahan Ho'ohib Serah Tora Tahan Nah Ini saat dikebawahkan Jadinya Torahan Mengenai serah Jadi Ta Lalu ada Han Han Karena kelas tinggi Jadi Siang cetawa Jadi Tahan 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 Oke Paham ya Jadi Nadanya Ikutin kelasi Ho'ohib Kenapa yang kedua Karena tadi Ho'ohib Ini tidak ada di ketujuh Yang tadi teman-teman catat Sampai sini paham ya Jadi kalau teman-teman Nemuin Kata-kata yang Udah tahu nih Kalau misalnya ini My prawis yang seni Untuk penentuan nadanya gimana Ya Ikutin aja Yang tadi Kalau tidak ada di tujuh tadi Berarti yang Ikutin si Yang kedua ini Konsonan keduanya Kalau misalnya ada Di antara tujuh tadi Ikutin si Konsonan yang ada di depan Yang sendirinya itu Oke Sampai sini gimana teman-teman Dukon kocai mai Semoga teman-teman paham Dan Sekali lagi Kalau bingung langsung ditanya Jangan diem aja Malu bertanya Ya gak ada penjawaban Semoga pembelajaran bahasa Thailand Teman-teman bisa terbantu Dengan adanya video ini Jangan lupa teman-teman Ajak teman-teman yang lain Belajar bahasa Thailand juga Supaya Makin rame Dan punya koneksi Yang lebih luas lagi Untuk belajar bahasa Thailand Makin asik kan Gampang untuk praktekinnya Kalau begitu Sampai ketemu lagi di video Pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Khoan-teman khab Khoan-teman khab Khoan-teman khab Khoan-teman khab Khoan-teman khab